Intro Mendayung dengan gagahnya pada sore hari mesiang pada hari ini Inilah selendang putih keramat Gemah ripa desa teluk beringin Selamat anda berhak untuk maju keputaran Kedua di hari kedua ini Terima kasih dan silakan berputar Dan mendapatkan keduaan hagin Terima kasih Untuk hilir keempat Pendekar Hulu Bukit Tabandang Nawakaryar Grup Dari Dubuk, Jambacang Berhadirsa Hulu Kuantan Jalan Sebelah Seri Melawan Todiung Diso, Rimbo, Piako, Wali Kota, Pekan Baru Desa Pebaun Hilir Kecematan Kuantan Mudik Sama-sama kuat kita lihat saudara-saudara Memasuki panjang pensah yang ketiga Nampaknya jalan sebelah kanan Todiung Diso, Rimbo, Piako, Wali Kota, Pekan Baru Berdiri tegak sudah Si tukang dari Todiung Diso, Rimbo, Piako ini Apakah kemenangan sementara Dapat dipertahankan Menembus cang finis Namun belum dapat kita pastikan Sementara lawannya Pendekar Hulu Bukit Tabandang Menambah kekuatan Memasuki panjang pemisah yang keempat Menambah sprint tingkat tinggi Hentakan dari pengpelatih di tengah Untuk menandakan bertambah hilirnya Bertambah kuatnya tenaga Dari pendekar Hulu Bukit Tabandang Menambah kekuatan saudara-saudara Hampir terancam Todiung Diso, Rimbo, Piako Mengawal ketat Atas rival tandingnya jalan sebelah kanan Yaitu Lawannya Todiung Diso, Rimbo, Piako ini Masih terjadi perlawanan Memasuki panjang pensah yang kelima Todiung Diso, Rimbo, Piako jalan sebelah kanan Menambah kekuatan Hentakan dari pelatih dari tengah Instruksi menandakan Tambah kekuatan Tambah tenaga Namun apa yang terjadi Saudara-saudara Pendekar Hulu Bukit Tabandang Lagi-lagi menambah kekuatan Belum dapat kita pastikan Saudara-saudara Tinggal beberapa meter lagi ke depan Dan masuk Saudara-saudara Silakan berputar dan merapat Keduaan Hakim Sementara di belakangnya Untuk hilir ke enam Tua Kogi Dupalanggajo Jalan sebelah kiri Berhadapan dengan lintah jalan Desa Petapahan Jalan sebelah kanan Apa yang terjadi Memasuki panjang pensah yang keempat Tua Kogi Dupalanggajo Jalan sebelah kanan Memasuki panjang pensah yang keempat Hilir ke tujuh gagal dilepas Sementara Untuk hilir ke enam Lintah jalan dari Petapahan Jalan sebelah kanan Nah berimbang Saudara-saudara Terancam sudah Tua Kogi Dupalanggajo Lintah jalan Menunjukkan kejigihannya Hentakan pelatih dari sini Dapat kita lihat Menambah kekuatan Sprint tinggi Saudara-saudara Terancam Tua Kogi Dupalanggajo Nampungan lintah jalan Hampir semis sedikit Melejit ke depan Saudara-saudara Tinggal beberapa meter ke depan lagi Lintah jalan Satu Dua Tiga Masuk Tujud syukur dilakukan oleh Sang Tari Tujud syukur dilakukan oleh Baik para pencinta Budaya festival Paci Galur Arahkan pandangan anda Ke panjang awal Sudah sah dilepas Untuk hilir ke 14 Primadona Pemuda Pancasila Pangian Jalan sebelah siri Berhadapan dengan Montico Limbek Putia Dari pulau Godangkari Kecematan Kuantan Tengah Memasuki Panjang Penisah Yang ketiga Sama-sama Kuat Saudara-saudara Belum dapat kita Pastikan Jalur manakah Yang memimpin Kemenangan sementara Untuk memasuki Panjang Penisah Yang keempat Sama-sama Kuat Primadona Pemuda Pancasila Jalan sebelah kiri Montico Limbek Putia Tentunya mereka Tidak mau Dipermalukan pada Sore hari ini Sama-sama kuat Sama-sama gigih Untuk menembus Garis finish Yang pertama Masih kita Perhatikan Memasuki Panjang Penisah Yang kelima Montico Limbek Putia Tertinggal Saudara-saudara Oleh Primadona Pemuda Pancasila Pengen Berdiri Tegak Sudah Primadona Si tukang tari Dengan baju Merah ini Dengan gelas Gemulai Si tukang tari Namun Terjatuh Saudara-saudara Tukang tari Dari Primadona Ini Namun Dari sisi Kebelahnya Junci Kolimbek Putia Menambah Kekuatan Memasuki Panjang Penisah Yang kelima Masih Berimbang Saudara-saudara Montico Limbek Putia Menambah Kekuatan Terancam Primadona Pemuda Pancasila Pangian Dapat kita Saksikan Hendakan Pemerintasi Masih Terjadi Saudara-saudara Tipis Saja Di depan Primadona Pemuda Pancasila Ini Namun Apa yang terjadi Tinggal Beberapa Meter Ke depan Lagi Satu Dua Tiga Masuk Silahkan Berputar Dan Merapat Keduaan Hakim Nah Ternyata Hilir Star Gantung Untuk Pemanggilan Yang ketiga Hilir Pertama Sah Sudah Dilepas Pangeran Pertuna Bintang Samudera Dari Pulau Rumput Berada Di jalan Sebelah Kiri Putri Kayangan Danau Buayu Adepa Grup Raja Ponsel Bandar Alekari Kecamatan Kuantang Tengah Berada Di jalan Sebelah Kanan Lepas Pancang Pemisah Yang pertama Memasuki Kawasan Pancang Pemisah Yang kedua Haluan Jalur Pangeran Pertuna Bintang Samudera Masih Mampu Mengimbangi Haluan Jalur Putri Kayangan Danau Buayu Adepa Grup Raja Ponsel Di depan Pancang Pemisah Yang kedua Begitu Memasuki Kawasan Pancang Pemisah Yang ketiga Haluan Jalur Pangeran Pertuna Bintang Samudera Mulai Tercecer Sedikit Demi Sedikit Nah Sudara-sudara Para penonton Dan para peningin Sekalian Serta Para peningin Dimana Saja Anda Berada Saat ini Berada Sudara Di depan Pancang Pemisah Yang ketiga Memasuki Kawasan Pancang Pemisah Yang keempat Dua Jalur Tampanya Masih Dalam Keadaan Santai Di depan Pancang Pemisah Yang keempat Memasuki Kawasan Pancang Pemisah Yang kelima Saat ini Tetap Saja Berada Di depan Haluan Jalur Putri Kayangan Danau Buayu Adepa Grup Raja Ponsel Di depan Haluan Jalur Pangeran Pertuna Bintang Samudera Yang menempati Posisi Jalan Sebelah Kiri Begitu Akan Membelah Pancang Pemisah Yang kelima Tampaknya Anak Pacien Dari Putri Kayangan Danau Buayu Sedikit Melakukan Sprint Demi Untuk Memperpanjang Kemenangan Sementara Mengingat Tenaga Barangkali Tampaknya Putri Kayangan Danau Buayu Tidak Mau Habis Habisan Tenaga Karena Harus Mempertahan Kemenangan Kendati Hanya Tutus Saja Nah Sedara Sedara Hanya Tinggal Beberapa Meter Menjelang Mengembus Ke garis Puni Sedara Sedara Masuk Sudah Silahkan Berputar Dan Merapat Di depan Dewan Hakim Yang kita Saksikan Sekarang Ini Adalah Hilir Yang Kedua Antara Jalur Rajo Bisosi Pesan Hitam Dari Banjar Padang Tapak Godang Sungai Gorakan Raja Ponsel Nah Cepat Diambil Alis Secepat Mungkin Ya Nah Sudara Sudara Tapak Godang Sungai Gorakan Raja Ponsel Masih Berada Di depan Tertinggal Rajo Bisosi Pesan Hitam Banjar Padang Yang berada Di jalan Sebelah Kiri Sampai Di pertengahan Panjang Pemisah Yang ke-6 Saat Ini Sudara Sudara Akankah Kemenangan Sementara Ini Akan Mampu Dipertahankan Sampai Menembus Ke garis Pilis Demi Untuk Merebut Dan Mengamankan Tiket Melaju Keputaran Kedua Masuk Sudah Silahkan Berputar Dan Merapat Di depan Doan Doan Hakim Nah Sudara Sudara Para Penonton Dan Para Pemini Sekalian Serta Para Pendengar Di mana Saja Nggak Berada Saat Ini Baik Kita Dengarkan Keputusan Doan Hakim Pilir Kedua Raja Biso Sipesan Hitam Dari Desa Pantar Padang Kecamatan Kuantan Nurik Jalan Sebelah Kiri Berhadapan Dengan Tata Godang Sungai Gerakan Raja Pensel Dari Desa Gunung Kecamatan Gunung Ter Jalan Sebelah Kanan Yang Benang Adalah Tata Godang Selamat Raja Pensel Baik Sudara Para Penonton Dan Para Penonton Kita Liput Dan Kita Cover Hiliri Yang Kelima Bintang Emas Jaya Intan Persatuan Batak Kuansing Dari Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Berada Di Keberadaan Haluan Haluan Jalur Bintang Emas Caya Intan Meninggalkan Masih Haluan Jalur Kilik Keramat Merolai Pemper Friau Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Akankah Kemenangan Sementara Ini Akan Mampu Dipertahankan Oleh Haluan Jalur Bintang Emas Caya Intan Sampai Ke Garis Finis Belum Bisa Kita Pastikan Yang Jelas Set Ini Tetap Ditempel Secara Ketak Bila Haluan Jalur Kilik Keramat Merolai Pemper Friau Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Di Depan Panjang Pemper Friau Hampir Mampu Disamakan Oleh Kilik Keramat Merolai Pemper Friau Saudara Saudara Saat Ini Masih Berada Di Depan Panjang Pemper Friau Membelah Sudah Panjang Pemper Friau Masih Dalam Keadaan Sementara Bintang Emas Cahaya Intan Masih Berada Di Depan Sama Sudah Kembali Bintang Emas Cahaya Intan Masih Berada Di Depan Tertinggal Masih Kilik Keramat Merolai Pemper Friau Yang Berada Di Jalan Masih Bintang Emas Masuk Silahkan Berputar Dan Merapat Di Depan Dewan Hakim Yang Dikun Ini Adalah Hiliri Yang Ketujuh Tigo Keramat Tuah Nagori LMB Kuan Sing Pulau Baru Kopah Berada Penangan Binuan Sati Dari Inuman Kecamatan Hulu Kuantan Berada Di Jalan Sebelah Kanan Tertinggal Jauh Sudah Tambahnya Binuan Sati Dari Inuman Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Oleh Haluan Jalur Tigo Keramat Tuah Nagori LMB Kuan Sing Dari Pulau Baru Kopah Yang Nah Sementara Di belakangnya Diikuti oleh Hilir Yang Kedelapan Dan Hilir Yang Kesembilan Nah Sedara-sedara Saat ini Adalah Hilir Yang Ketujuh Yang Saat ini Berada Di Kawasan Panjang Pemisah Yang Keenam Bahkan Berhenti Sudah Mendayung Lawan Di Jalan Sebelah Kanan Mulus Perjuangan Jalur Dari Tigo Keramat Tuah Nagori LMB Kuan Sing Saat ini Sudah-sudara Di belakang Dikuti oleh Hilir Yang Kedelapan Ratu Sialang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Talino Olang Putih BKP Kuan Sing Sungai Berada Di Jalan Sebelah Kanan Nah Sudara-sudara Dari Kejauhan Masih Saja Berada Di Depan Saat Ini Adalah Haluan Jalur Dari Sungai Yana Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Membelah Panjang Pemisi Yang Teranjam Sudah Haluan Jalur Ratus Sialang Bisa Disamakan Nah Kembali Ratus Sialang Ambil Alih Kedepan Di Perdengan Panjang Pemisi Yang Terakhir Atau Panjang Pemisi Yang Ini Sudara-sudara Masih Dalam Keadaan Berada Di Depan Masuk Sudah Hilir Yang Kedelapan Di Belakangnya Adalah Hilir Yang Kesembilan Singa Ngarai Dari Kota Tua Berada Di Sebelan Siri Sementara Sang Ratu Helmina Adepa Grup Berada Di Jalan Sebelah Kanan Benar-benar Kembali Imbang Nampaknya Sudara-sudara Singa Ngarai Pulau Kalimanting Nampaknya Berada Di Depan Sudara-sudara Sang Ratu Helmina Tertinggal Tipis Masih Singa Ngarai Masuk Nah Di Yang Kesepuluh Berada Di Jalan Sebelah Kiri Sementara Raju Bujang BPKD Kwan Sing Berada Di Jalan Sebelah Kanan Nah Sudara-sudara Jauh Memimpin Di Depan Raju Bujang BPKD Kwan Sing Di Pertengahan Panjang Pemisah Yang Keenam Yang Panjang Pemisah Yang Terakhir Nah Sudara-sudara Para penonton Dan Para penuh Sekalian Hanya Tinggal Beberapa Meter Perjuangan Jalur Bakal Berakhir Saat Ini Sudara-sudara Nah Masuk Sudah Segera Berputar Dan Merapat Di Depan Dewan Hakim Nah Sudara-sudara Nah Yang Kita Saksikan Adalah Hilir Yang Ketiga Belas Dimana Hilir Yang Ketiga Belas Adalah Halilintar Gelombang Cahaya Putih Afifan Ayam Petelur Dari Sungai Kelalawar Berada Di Jalan Sebelah Kiri Berada Dengan Tower Agung Duta Kuantan Dan Kota Gunung Berada Di Jalan Sebelah Kanan Nah Sudara-sudara Saat Ini Masih Dalam Keadaan Sementara Berada Di Depan Saat Ini Adalah Halilintar Gelombang Cahaya Putih Di Jalan Sebelah Kiri Nah Benar-benar Menyisih Panjang Kita Lihat Sudara-sudara Nah Apankan Kemenangan Sementara Ini Akan Mampu Dipertahankannya Dari Haluan Jalur Power Agung Duta Kuantan Dari Kota Gunung Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Di Depan Panjang Pemisai Yang Kelima Saat Ini Kembali Haluan Ke Buah Jalur Masih Dalam Keadaan Bersama Saat Ini Sudara-sudara Kendati Memimpin Tipis Kembali Kedepan Power Agung Duta Kuantan Membelah Panjang Pemisai Kelima Memasuki Kawasan Panjang Pesager Namsat Ini Nah Yang Kedua Tampanya Yang Kuantan Cahaya Nagori Berada Di Jalan Sebelah Kiri Berhadapan Dengan Pang Limoh Sati Tohar Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Hanya Tinggal Beberapa Meter Masih Silahkan Berputar Dan Merapat Di Depan Buan Hakim Nah Ini Adalah Hilir Yang Yang Ketiga Belas Hilir Yang Ketiga Belas Halilintar Gelombang Cahaya Putu Masih Berada Di Depan Tertinggal Masih Power Agung Duta Kuantan Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Nah Sudara-sudara Akankah Kemenangan Sementara Yang Berada Di Haluan Jalur Halilintar Gelombang Cahaya Putih Hapan Ayam Petulur Ini Akan Mampu Mempertahankan Kemenangan Sementara Sampai Ke Garis Minus Belum Bisa Kita Pastikan Sudara-sudara Hanya Tinggal Beberapa Meter Masuk Sudah Hiliri Yang Ketiga Segera Berputar Berputar Dan Merapat Di Depan Dewan Hakim Yang Kita Saksikan Adalah Hiliri Yang Ketiga Kale Jengking Tiga Jumbalang Sungai Manau Berada Di Jalan Sebelah Kiri Berhadapan Dengan Juragan Kuantan Dari Seberang Gunung Berada Di Jalan Sebelah Kanan Kembali Tampanya Yang Tadinya Tertinggal Juragan Kuantan Sedikit Demi Sedikit Tampanya Mencoba Menyamakan Haluannya Dengan Haluan Jalur Kalau Jengking Tiga Jumbalang Sungai Manau Masih Dalam Keadaan Kalau Jengking Tiga Jumbalang Memimpin Di depan Tipis Di depan Haluan Jalur Juragan Kuantan Seberang Burung Yang Berada Di Jalan Sebelah Silahkan Berputar Dan Merapat Di depan Dewan Hakim Baik Giliri Yang Kesebelas Sudah Dari Hulu Panjang Awal Gilir Alam Cahaya Nagori Rido Rikorda Sama Jaya Kopah Berada Di Jalan Sebelah Kiri Berhadapan Langkah Siluman Buaya Danau Klinik Pratama Sahira Medika Dari Situra Jokari Kecamatan Kuantan Tengah Berada Di Jalan Sebelah Kanan Dari Kejauhan Saudara Dampanya Berada Sudah Di Depan Walaupun Hanya Tipis Saja Dari Kejauhan Haluan Langkah Siluman Buaya Danau Klinik Pratama Ditempel Secara Ketat Oleh Haluan Jalur Kile Alam Cahaya Nagori Rido Rikordo SHMH Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Nah Saudara Saudara Nah Benar Benar Berimbang Di Liri Yang Kesebelas Tampanya Kile Alam Cahaya Nagori Rido Rikordo SHMH Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Tampanya Mulai Mampu Mempertahankan Kemenangan Tadi Tetapi Membelah Panjang Pemisan Keempat Memasuki Kawasan Panjang Pemisan Kelima Tampanya Langkah Siluman Boya Danau Kembali Tampanya Ambil Alih Kemenangan Sementara Membelah Panjang Pemisan Kelima Langkah Siluman Boya Danau Semakin Meyakinkan Haluannya Tetap Berada Di Depan Saat Ini Saudara Meninggalkan Haluan Jalur Kile Alam Cahaya Nagori Yang Berada Di Jalan Sebelah Masih Dalam Kedam Sementara Saat Ini Langkah Siluman Boya Danau Masih Berada Di Depan Tertinggal Kile Alam Saudara Masih Langkah Siluman Boya Danau Berada Di Depan Menjelang Panjang Pemisan Terakhir Masuk Silakan Berputar Dan Merapat Di Depan Dewan Hakim Nah Saudara Saudara Dari Kejauhan Tampanya Panglimo Sati Tewar Dengan Miang Kuantan Cahaya Nagori Saat Ini Benar Benar Berimbang Lepas Panjang Pemisah Yang Kedua Memimpin Saat Ini Tampanya Panglimo Sati Tewar Yang Berada Di Depan Panjang Pemisah Yang Ketiga Memasuki Kawasan Panjang Pemisah Yang Kempat Saat Ini Masih Saja Tampanya Panglimo Sati Tewar Berada Di Depan Haluan Jalur Miang Kuantan Cahaya Nagori Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Akankah Kemenangan Sementara Yang Berada Di Haluan Jalur Panglimo Sati Tewar Akan Mampu Dipertahankannya Sampai Ke Garis Pinus Untuk Mempertahankan Dan Merebut Tiket Melaju Ke Hari Keputaran Kedua Di Hari Kedua Belum Bisa Kita Pastikan Masih Panglimo Sati Tewar Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Saat Ini Masih Berada Di Depan Tertinggal Masih Ngiyang Kuantan Cahaya Nagori Lepas Panjang Pemisah Yang Kelima Memasuki Kawasan Panjang Pemisah Yang K6 Saat Ini Saudara Tewar Panglimo Sati Tewar Masih Berada Di Depan Tertinggal Ngiyang Kuantan Cahaya Nagori Saudara Saudara Masih Panglimo Sati Tewar Berada Di Depan Masuk Silahkan Berputar Dan Merapat Di Depan Dan Saat Ini Tentu Jalur Kalo Jingking Tiga Jumbalang Sungai Manau Akan Memastikan Diri Melaju Ke Hari Ketiga Setelah Berhasil Mengantengi Undian Baik Nah Hilur Yang Pertama Sah Sudah Dilepas Dari Hulu Panjang Awal Antara Jalur Langkah Siluman Buaya Danau Klinik Pratama Sahira Medika Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Putri Kayangan Danau Buaya Adepa Grup Raja Pontel Berada Di Jalan Sebelah Kanan Sah Sudah Dilepas Nah Sudara Sudara Para Penonton Dan Para Penunyuk Sekalian Membelah Sudah Di Panjang Pemisah Yang Kedua Memasuki Kawasan Panjang Pemisah Yang Ketiga Saat Ini Dari Kejauhan Memimpun Haluan Jalur Langkah Siluman Buaya Danau Klinik Pratama Sahira Madika Nah Selamat Kepada Jalur Kalo Jingking Tiga Jumbalang Sungai Manau Silahkan Berputar Dan Merabat Kedepan Dewan Hakim Sudara Sudara Para Penonton Dan Para Penunyuk Sekalian Tampaknya Perpacuan Dua Kakak Beradik Ini Benar Benar Seru Di Panjang Pemisah Yang Ketiga Saat Ini Memasuki Kawasan Panjang Pemisah Yang Kempat Saat Ini Mencoba Tampaknya Dua Jalur Ini Hampir Mampu Menyamakan Haluan Jalur Putri Kayangan Danau Buaya Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Saat Ini Mengawal Secara Ketak Larinya Haluan Jalur Langkah Sinuman Buaya Danau Saat Ini Di Depan Panjang Pemisah Yang Kelima Sama Sudah Haluan Kedua Buaya Jalur Saat Ini Kedapi Masih Tipis Di Depan Langkah Sinuman Buaya Danau Masih Berada Di Depan Saat Ini Tipis Saja Nah Ambil Ali Sudah Putri Kayangan Buaya Berada Di Depan Namun Tidak Bertahan Lama Saudara Masih Saja Langkah Luman Saat Ini Seserahnya Tinggal Berapa Meter Masuk Silahkan Berputar Dan Merapat Di Depan Duhan Hakim Akankah Bisa Dilepas Belum Bisa Kita Pastikan Masih Sudah Hiliri Yang Keempat Dilepas Dari Hulu Panjang Awal Raja Bujang Padang Tanggung Berada Di Jalan Sebelah Kiri Lintah Jalan Petapahan Berada Di Jalan Sebelah Kanan Dari Kejauhan Tampak Sudah Haluan Jalur Raja Bujang BP KAD Tuan Sing Berada Sudah Di Depan Haluan Jalur Lintah Jalan Petapahan Yang Saat Ini Menempati Posisi Jalan Sebelah Kanan Lintah Jalan Petapahan Yang Berpacu Di Depan Publik Sendiri Tentunya Tetap Akan Mengangkat Marwah Kecamatan Sementara Lintah Jalan Bitu KAD Kuan Sing Sebagai Jalan Juara Ipon Pecu Jalur Di Tepian Raju Kecamatan Pangian Beberapa Waktu Yang Lali Akan Mempertahankan Nama Besarnya Nah Sudara Sudara Saat Ini Berada Sudah Di Depan Panjang Pemisah Yang Keempat Memasuki Kawasan Panjang Pemisah Yang Kelima Benar Benar Tambahnya Haluan Jalur Raja Bujang BP KAD Kuan Sing Tampaknya Meninggalkan Haluan Jalur Lintah Jalang Petapahan Jauh Sudah Tampaknya Membelah Panjang Pemisah Yang Kelima Memasuki Kawasan Panjang Pemisah Yang Kelima Sang Juara Tepian Raja Ini Tampaknya Semakin Tak Tersaingi Oleh Lintah Jalang Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Nah Benar Benar Menjalar Larinya Raja Bujang Di depan Panjang Pemisah Yang Terakhir Ini Masuk Sudah Segera Berputar Di depan Dewan Hakim Yang Kenan Ternyata Sah Dilepas Dari Hulu Panjang Awal Tapak Tapak Godang Sungai Gerakan Raja Ponsel Berada Di Jalan Sebelah Kiri Berhadapan Dengan Tuyah Keramat Tuyah Keramat Tuyah Nagori LNG Kuansing Dal Pulau Barukopah Berada Di Jalan Sebelah Kanan Dari Kejauhan Tapak Godang Sungai Gerakan Yang Berpacu Di depan Publik Sendiri Meyakinkan Berada Di depan Haluan Jalur Tuyah Keramat Tuyah Nagori LNB Kuansing Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Akankah Kemenangan Sementara Ini Akan Mampu Dipertahankan Oleh Haluan Jalur Tapak Godang Sungai Gerakan Raja Ponsel Dari Gunung Atau Sebaliknya Akan Mampu Diambil Alih Kemenangan Ini Oleh Tuyah Nagori LNB Kuansing Demi Merebut Tiket Melaju Ke Hari Yang Ketiga Ternyata Tapak Godang Sungai Gerakan Benar Benar Meyakinkan Untuk Mendahuli Haluan Jalur Tigo Keramat Tuyah Nagori LNB Kuansing Dari Pulau Baru Kopa Yang Tercecer Sudah Di Pertengahan Panjang Pemisah Yang Kelima Nah Sudara-sudara Tampanya Keberadaan Haluan Jalur Tapak Godang Sungai Gerakan Semakin Tak Tersaingi Benar-benar Terlalu Tangguh Oleh Haluan Jalur Tigo Keramat Tua Nagori Untuk Bisa Disamakan Bahkan Untuk Mengambil Alif Kemenangan Di Pertengahan Panjang Panjang Penisah Yang Terakhir Tanpa Basah Basih Tampaknya Tapak Godang Sungai Gerakan Berhenti Sudah Mendayung Masuk Sudah Ke Garis Finis Segera Berputar Dan Merapat Di Depan Dewan Hakim Baik 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 Para Tenantan Yang Berbahagia Hilir Kelima Sah Sudah Dilepas Halilintar Gelombang Cahaya Putih Hafifam Ayam Petelur Jalan Sebelah Kiri Melawan Primadona Pemuda Pancasila Pangian Dari Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangian Jalan Sebelah Tanan Dari Kejauhan Dapat Kita Saksikan Secara Kasat Mata Memasuki Pencang Pemisah Yang Kedua Halilintar Gelombang Putih Hafifam Ayam Petelur Memimpin Atas Lawannya Primadona Pemuda Pancasila Pangian Kecamatan Pangian Belum Berkejauhan Masih Kita Lihat Apakah Halilintar Gelombang Cahaya Putih Dapat Mempertahankan Kemenangan Sementara Masih Membelah Penyesa Pencang Yang Ketiga Masih Sementara Halilintar Gelombang Cahaya Putih Unggul Atas Lawannya Primadona Pancasila Pulau Rengas Pangian Sementara Primadona Pemuda Pangian Pancasila Ini Tidak Mau Ketinggalan Begitu Saja Perkawalan Ketak Dilakukan Oleh Pemuda Primadona Pemuda Pancasila Namun Apa Yang Terjadi Halilintar Gelombang Cahaya Putih Menambah Kekuatan Meluati Panjang Penisah Yang Keempat Sementara Itu Rival Tandingnya Masih Berusaha Untuk Memperkecil Ketak Tinggalannya Primadona Pemuda Pancasila Ini Nampaknya Saudara Halilintar Gelombang Cahaya Putih Memasuki Panjang Penisah Yang Kelima Menambah Kekuatan Spring Tinggi Yang diperatakan Oleh Anak-anak Dari Gelombang Cahaya Putih Beberapa Saat Lagi Akan Memasuki Garis Finis Namun Lawannya Primadona Pancasila Berhenti Mendayang Dan Beberapa Meter Kedepan Lagi Akan Memasuki Panjang Finis Satu Dua Tiga Dan Masuk Silahkan Berputar Dan Merapat Ke Dewan Hakim Nah Untuk Hilir Kedua Terima 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 Berhadapan Dengan Singa Ngarai Kota Tiga Pulau Kalimantin Benai Terima Terima Memasuki Memasuki Panjang Penisah Yang Kedua Belum Dapat Kita Pastikan Jalur Manakah Yang Akan Mencuri Kemenangan Masuki Panjang Penisah Yang Kedua Tadi Yang Bisa Rimba Ti Aku Nampaknya Dari Kejauhan Secara Kasat Mata Dapat Mengungguli Atas Lawannya Saudara Saudara Singa Ngarai Terancam Saudara Saudara Namun Tidak Mau Begitu Saja Singa Ngarai Menerah Tambah Kekuatan Membelah Panjang Panjang Penisah Yang Ketiga Berpaci Saudara Saudara Bergabis Embun Di ujung Dayung Dari Kedua Pemacu Ini Belum Dapat Kita Pastikan Saudara Saudara Bagi Yang Bisa Lagi-lagi Menambah Kekuatan Tidak Mau Begitu Saja Menyelahkan Kesempatan Kemenangan Di depan Mata Tidak Disisilakan Begitu Saja Namun Apa Yang Terjadi Si Yong Eral Kututu Tidak Mau Ketinggalan Tambah Kekuatan Menasuki Panjang Penisah Yang Keempat Menasuki Panjang Penisah Yang Keempat Belum Dapat Kita Saksikan Saudara Tambah Kekuatan Tidak Bisa Rimba Piyoko Hentikan Dari Sang Pelati Menambahkan Embin Dari Ojung Kayung Yang Dapat Kita Saksikan Benar Benar Berpacu Saudara Saudara Benar Benar Berpacu Sinyanggarai Menambah Kekuatan Namun 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 Apa Yang Terjadi Kekuatan Bisa Namun Memastikan Kemenangan Satu Dua Tiga Masuk Tiga 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 Terima kasih. Untuk hulur ketujuh, sah sudah dilepas. Selendang putih bukit ramat teluk beringin kecematan Gunung Tawar. Berhadapan dengan bintang emas cahaya intan desa Tanjung kecematan Hulu Kuantan. Dari kejauhan, mari kita lihat. Nampaknya dua-dua jalur memasuki panjang pemisah yang kedua. Belum dapat kita pastikan jalur manakah yang unggul sementara. Membelah panjang pemisah yang kedua, sementara memasuki panjang pemisah yang keempat. Berdiri tegak sudah si tukang tari bintang emas cahaya intan. Apakah ini pertanda bintang emas cahaya intan mengunggul liripal tandingnya selendang putih. Namun belum dapat kita saksikan, belum dapat kita pastikan. Selendang bukit ramat tidak mau menyerah begitu saja. Memasuki panjang pemisah yang kelima keempat. Maksud kami, selendang putih bukit ramat. Menambah kekuatan. Apakah akan terangkan bintang emas cahaya intan? Belum dapat kita saksikan, saudara-saudara. Benar-benar berpati. Memasuki panjang pemisah kami. Temelah panjang pemisah yang keempat. Apa yang terjadi? Selendang putih bukit ramat mempermalukan bintang emas cahaya intan. Benar-benar berpati. Di hadapan titik sendiri, bukit ramat dari teluk dari gini ini. Benar-benar berpati. Apakah bukit ramat masih ini akan mempermalukan bintang emas cahaya intan? Lapan-lapan lagi. Biar bentar lagi ke depan. Masih terjadi bercipaku bukit ramat. Bintang emas tertinggal, saudara-saudara. Satu, dua, tiga. Masih. Silakan berpitar dan merapat ke dawan hakim. Untuk hilir ketiga, langsung kita lipat, saudara-saudara. Ratu Sialang sebelah kiri melawan Panglima Sati Tawar. Memasuki panjang pemisah yang keempat. Unggul sementara. Ratu Sialang. Atas Rifaltan Dunia. Panglima Sati Tawar, saudara-saudara. Memasuki panjang pemisah yang keempat. Maksud kami, Ratu Sialang. Masih unggul jauh. Di depan atas halon jalur. Panglima Sati Tawar. Dengan sedikit. Bisa mengambil nafas. Pemacu ataupun atlet dayang. Ratu Sialang dari bukit keaman kuantan mobil ini. Hampir memastikan kemenangan. Memasuki panjang Masya Allah. Musibah terjadi pada Panglima Sati Tawar, saudara-saudara. Memasuki panjang kelima. Musibah yang tidak diinginkan. Karam di tengah berlaga. Dengan demikian. Sudah dipastikan Panglima Sati. Mohon untuk pampung panitia. Pampung penyelamat. Menuju jalur Panglima Sati Tawar. Terima kasih telah menonton.